Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar adik-adikku pada pagi hari ini? Alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan juga kesempatan Sehingga bisa mengikuti mata pelajaran biologi bersama saya Ibu Ajamu dan Ingerat Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Selesai Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian Di sini apakah ada yang tidak hadir? Berhalangan hadir karena sakit ataupun karena hal lain? Alhamdulillah ya, di sini sehat semua Nah selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini Nah dimana setelah mengikuti proses pembelajaran Peserta didi kelas 11 Ibu harapkan dapat yang pertama itu Menjelaskan hubungan antara struktur sel pada jaringan hewan dan juga fungsi organ pada jaringan hewan Nah selanjutnya menjelaskan struktur anatomi jaringan pada hewan Lalu memahami hubungan antara struktur dan fungsi jaringan pada hewan terhadap bioproses yang berlangsung pada hewan Nah yuk kita ingat-ingat lagi, yuk kita review lagi ya materi kelas 10 mengenai struktur organisasi kehidupan Nah apakah ada yang masih ingat? Apa itu jaringan? Ya betul sekali Jaringan adalah gabungan dari sel-sel atau sekelompok sel yang memiliki struktur dan juga fungsi yang sama Nah pada pembelajaran kali ini sudah tahu kan kita akan mempelajari mengenai apa? Ya betul sekali Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai jaringan hewan Dimana Ibu harapkan kalian dapat fokus memperhatikan Lalu fokus benar-benar belajar semangat Sehingga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat ya Yuk langsung saja Di sini sebagaimana yang tadi telah kita singgung bahwa jaringan adalah gabungan dari sel-sel yang memiliki struktur dan juga fungsi yang sama Nah pada hewan terdapat 4 jenis jaringan yaitu ada jaringan epitel, ada jaringan ikat, jaringan otot, dan juga ada jaringan syaraf Namun pada pertemuan kali ini ya kita khususkan untuk membahas jaringan epitel Yuk langsung saja kita bahas satu persatu ya Nah di sini terdapat pengertian jaringan epitel dimana jaringan epitel merupakan jaringan penutup permukaan tubuh tersusun oleh sel yang terikat jat pengikat hingga hampir tidak ada ruang antar sel Ada pun struktur dari jaringan epitel sendiri adalah yang pertama itu selnya tersusun rapat, lalu terdapat sel syaraf, dan juga memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi Nah di sini yang pertama itu ada fungsi dari jaringan epitel itu terdapat 6 fungsi ya Yang pertama itu ada transportasi dimana fungsi transportasi ini adalah untuk mengakut zat-zat antar jaringan atau antar rongga Lalu fungsi yang kedua ada absorption yaitu menyerap sari-sari makanan Yang ketiga itu ada fungsi proteksi atau melindungi jaringan yang ada di bawahnya atau jaringan yang ada di dalamnya Lalu fungsi yang keempat adalah sekresi ya menghasilkan zat atau enzim dari epitelium dan juga kelenjar Lalu fungsi yang kelima ada ekskresi atau membuang zat-zat sisa seperti karbon dioksida, air, dan juga mineral Lalu ada ekstero reseptor atau menerima rangsangan dari luar jaringan atau dari lingkungannya ya Nah selanjutnya di sini ada jaringan epitel dimana berdasarkan letaknya ya Jaringan epitel itu bisa terbagi menjadi 3 Ada epidermis, mesotelium, dan juga endotelium Nah yuk perhatikan ini gambarnya di samping ibu ya Dimana di sini ada epidermis Nah epidermis ini coba perhatikan gambarnya Itu berada di yang paling terluar ya Atau yang memiliki berbatasan dengan lingkungan luar Sedangkan mesotelium ya Itu perhatikan gambarnya merupakan batasan yang membatasi antara rongga yang satu dan juga rongga yang lain Nah lalu yang ketiga itu ada endotelium Dimana endotelium ini letaknya itu berada untuk membatasi organ dalam Nah sampai sini apakah bisa dimengerti? Ya ibu harap bisa dimengerti ya Kita lanjut dulu Lalu jaringan epitel berdasarkan bentuknya itu bisa dibedakan lagi menjadi 3 Ada epitel pipi, ada epitel kubus, dan juga ada epitel selindris Dimana di sini pada epitel pipi perhatikan gambarnya ya Memiliki bentuk yang memipi Lalu pada epitel kubus ini memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi yang hampir sama Jadi bentuknya itu sama-sama antara panjang, lebar, dan juga tingginya Lalu epitel selindris ini tidak jauh berbeda dengan epitel kubus Dimana bentuknya ya Namun pada epitel selindris ini serat-seratnya itu memanjang atau lebih tinggi dari epitel kubus Nah selanjutnya ada jaringan epitel ini dibedakan berdasarkan jumlah dari lapisannya Ada epitel simplex dan juga ada epitel kompleks Pada epitel simplex ya ini Tersusun atas satu lapisan Nah di sini ya dibedakan lagi menjadi tiga yaitu Ada epitel pipi selapis, ada epitel kubus selapis, dan juga ada epitel selindris selapis Nah selanjutnya pada epitel kompleks ya ini Tersusun atas beberapa lapis sel Jadi tidak hanya satu sel ya Bisa dua atau lebih dari sel epitel ini Terbagi menjadi empat yaitu ada epitel pipi berlapis Ada epitel kubus berlapis, ada epitel serindris berlapis, dan juga ada epitel kolumner Nah di sini yuk kita bahas satu persatu ya untuk lebih jelasnya Nah yang pertama disini ada epitel pipi selapis atau epitel squamosa simplex Nah yuk kita perhatikan gambarnya disini ya Terdapat adanya nukleus atau inti sel Dimana di sekitarnya itu terdapat epitel pipi selapis Dimana disini tentunya memiliki bentuk yang memipi Nah disini letaknya itu dapat ditemukan di semua pembulu darah Pembulu limpa, kapsula bomen, ginjal, alveolus paluparu, dan juga pipi bagian dalam Dimana disini karakteristiknya adalah miliki sel yang berbentuk pipi Terdiri atas satu lapis sel dan inti berbentuk bula telur terletak di tengah sel Lalu fungsinya adalah untuk proses difusi, osmosis, dan juga filtrasi Lalu yang kedua disini ada epitel kubus lapis atau epitel kuboid simplex Yuk perhatikan disini gambarnya Nah seperti biasa disini terdapat nukleus, ada sitoplasma, atau cairan sel Dan juga terdapat epitel kubus lapis Dimana disini letaknya di kelenjar rudah, kelenjar tiroid Serta dapat ditemukan di lensa mata juga di permukaan luar ovarium Karakteristiknya tersusun atas lapis sel kubus Selapis sel epitel berbentuk kubus Dan inti sel berbentuk bulat yang berada di tengah sel Lalu fungsinya adalah untuk aksorsi dan juga sekresi Nah selanjutnya disini ada epitel silindri selapis Atau epitel kolumner simplex Disini dimana perhatikan gambarnya Terdiri atas nukleus dan juga ada epitel silindri selapis Dimana jaringan ini tersusun atas sel silindri Sedangkan inti sel yang berbentuk bulat telur Terletak di bagian basal sel Nah letaknya ini dapat ditemui di usus Hidung, uterus, dan juga saluran falofi Dimana berfungsi sebagai proses Atau dalam proses absorsi Nah contohnya ini dimana epitel silindri selapis Pada usus 12 jari Yaitu terdapat sel golbet Yuk perhatikan gambarnya Ini ibu sertakan yang ada di atas Dimana terdapat sel golbet ini Berfungsi untuk melumasi usus Agar usus tersebut tetap lembab Nah selanjutnya disini ada epitel silindris Yang terdapat dalam hidung Uterus, tuba falofi Dan juga disini sel epitel silindrisnya itu memiliki silia Dimana silia ini ya Menyebabkan ovum tersebut dapat bergerak Menuju arah uterus Nah seperti itu Lalu selanjutnya disini Kita beralih ya pada epitel yang memiliki lapisan yang lebih dari satu Atau banyak ya Disini yang pertama itu ada epitel pipi berlapis Atau epitel sukamosa kompleks ya Jadi perbedaannya Yang selapis itu simpleks Yang berlapis atau banyak itu adalah kompleks ya Insya Allah bisa dipahami ya Disini Lalu disini yang pertama itu Perhatikan gambarnya Terdapat epitel pipi berlapis sebanyak ya Dimana disini epitel berlapis sebanyak ini Tersusun atas beberapa lapis sel epitel berbentuk pipi Lalu letaknya itu terdapat di permukaan luar kulit Permukaan dalam esofagus ya Lalu terdapat di longga mulut vagina dan juga ada di anus Dimana berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya Sehingga terhindar dari adanya gesekan Lalu yang kedua disini ada epitel kubus berlapis Atau epitel kubuit kompleks ya Jadi disini perhatikan gambarnya Dimana epitel ini yang tersusun atas lebih dari satu lapis sel-sel kubus Dimana lapisan teluar selnya memipis Sedangkan lapisan dalam selnya berbentuk kubus ya Nah fungsinya ini adalah untuk menyekresi sel telur Dan juga letaknya ini terdapat dalam kelenjar keringat dan juga kelenjar ovarium Nah selanjutnya Disini yang ketiga itu ya Ada epitel cylindris kompleks ya Atau epitel kolumner kompleks atau berlapis Nah selanjutnya disini epitel ini tersusun Atau sel-sel yang memiliki bentuk cylindris pada bagian permukaan Sedangkan pada bagian bawahnya ini tersusun Atau sel epitel yang tidak berbentuk Atau bentuknya itu kubus Jadi disini epitel cylindrisnya itu hanya berada pada bagian permukaan Sedangkan bagian bawahnya itu ya Memiliki bentuk seperti kubus Atau tidak memiliki bentuk yang beraturan Dimana letaknya ini dijumpai di uretra, kelenjar lunda, dan juga kelenjar susu Dan fungsinya adalah untuk sekresi dan juga ekskresi Lalu yang keempat disini ada epitel transisional Dimana merupakan epitel peralihan antara epitel pipi berlapis dan epitel cylindris berlapis Yang memiliki lapisan yang sulit ditentukan bentuknya Jadi intinya jika dilihat dari namanya saja ya Epitel transisional merupakan epitel peralihan Lalu disini fungsinya adalah memberikan ruang untuk penyimpanan Dan juga letaknya dapat pada organ berongga yang volumenya itu berubah-ubah Contohnya pada kantung kemi, uletter, ginjal, dan juga cervix Nah pada penjelasan ibu kali ini apakah bisa dipahami? Atau ada yang ingin ditanyakan? Nah selanjutnya disini ya Jika tidak ada yang ingin ditanyakan sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini Apakah ada yang ingin menyimpulkan? Ya silahkan Oke Kesimpulannya cukup lengkap ya Namun ada yang sedikit ibu tambahkan Jadi jaringan epitel merupakan jaringan yang memiliki struktur sel rapat Terdapat sel saraf dan juga selnya itu mudah untuk beregenerasi Lalu memiliki 6 fungsi Yaitu ada fungsi transportasi, absorisi, lalu proteksi, sekresi, eksresi, dan juga ekstero reseptor Dimana jaringan epitel ini bisa dibagi berdasarkan letaknya, berdasarkan bentuknya, dan juga berdasarkan jumlah lapisannya Nah ya Ibu kira cukup Untuk kesimpulannya Terima kasih Lalu selanjutnya disini Apakah kalian memiliki kendala atau kesulitan dalam mengerjakan tugas atau dalam belajar biologi? Oke Jika kalian malu mengungkapkannya disini Kalian boleh ya Chat ibu atau bertemu ibu secara langsung Selanjutnya ibu akan menginformasikan Untuk kegiatan pembelajaran kita Selanjutnya yaitu Masih di materi jaringan hewan Dengan subabnya adalah jaringan ikat Nah jika sudah jelas dan tidak ada yang ingin ditanyakan Ibu tutup pembelajaran kita pada pertemuan hari ini Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!